Es Krim Kabur Keliatannya sangat lezat Waktunya makan malam Tapi aku mau penekuk Katanya tumpukan berikutnya untukku Menu malam ini Anchovy beku dan buah beku Tidak lagi, apaku harus selalu makan makanan beku? Anchovy adalah sumber kalsium yang kaya Untuk membuat tulang menjadi kuat Tapi es krim tidak punya tulang Aku tidak mau Aku tidak mau makan ikan keras dingin lagi Kau harus makan apa yang diberikan Makananmu tidak baik Karena itu kau masih di urutan ke 31 dalam kelas Berisi 33 satu rasa Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah Tidak apa-apa Krimi Gigiku patah karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair Dia mulai lagi, mana mungkin es krim makan makanan yang hangat Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi Aku mau pergi makan peneku, kondok, dan apa saja yang aku mau Scoopy Biarkan saja dia pergi, dia pasti kembali kalau merasa lapar Mulai sekarang aku tidak mau makan makanan beku lagi Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya SilAKE SilAKE Silik ini sedikit makan sil нельзя Silakan Silakan Itu, itu toko pendekuk yang aku lihat di Bradtub. Pendekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang tumpukan berikutnya untukmu. Kenapa Pak Bradt menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair. Es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo, nak, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti pangga. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit dicerdikan agar tetap sejuk. Oh, uh, sejuk. Aku seperti berada di kipas selatan. Pak, terjadi sesuatu. Hah? Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Hah? Es krim seharusnya berada di lemari beku, kan? Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Coko, cepat nyalakan penyujuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Eh, Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa kau tidak bisa membuat sesuatu, karena tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, harusnya malah akhir. Lebran, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ay, ampun. Pak Brett menjatuhkan karismanya hanya untukmu. Itu milikku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Oh, jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Iya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas tiga. Wow, Pak Potato Chip. Maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melomatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manis sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Sudah selesai. Siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat lima. Ini memang dingin. Seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini. Dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemah ribetmu. Dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak-pototo chip dan kreativitas pabret, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di bread tub? Tepat itulah harusku datang lebih dulu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekuk. Pasti lezat sih. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Oh, lezat sekali. Ayo makan, Ibu Ayah. Oh, rasanya lezat. Oh, rasanya biasa saja. Oh, ya? Terima kasih.